6 bulan terakhir ini sering. Pengguna dan peredaran narkoba benar-benar tak lagi bisa dibendung. Kali ini, giliran seorang hakim pengadilan negeri Bekasi, Jawa Barat, Puji Wijianto, yang tertangkap tangan, sedang berpesta narkoba bersama beberapa teman wanitanya di sebuah tempat hiburan malam. Bersama sang hakim nakal, ditangkap pula 4 orang perempuan, NA, DN, AN, dan LL, yang berprofesi sebagai pemandu karaoke, serta 2 orang laki-laki SP dan MM asal Papua. Barang bukti berupa 9,5 putir ekstasi, 1,8 gram sabu, serta alat hisap, bong, dan sedotan juga ikut diamankan. Hakim Puji Wijianto yang sehari-hari bekerja di pengadilan negeri kelas 1A, Kota Bekasi, ternyata kerap melakukan berbagai kecurangan kerja. Mulai dari pelanggaran kode etik kedinasan, hingga tindakan asusila. Namanya masuk dalam aduan ke Komisi Judisial sebanyak 5 kali di sepanjang tahun 2010 hingga 2012. Sebelumnya, hakim Puji bertugas di pengadilan Papua, dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Sabang, Banda Aceh. Padahal seruan pemberlakuan hukuman mati terkait kasus tertentu, termasuk narkoba, terorisme, korupsi, dan pembunuhan, yang menguati masyarakat. Bahkan fatwa memperbolehkan hukuman mati telah tertuang dalam Fatwa MUI No.10 tertanggal 29 Juli 2005. Hukuman mati itu tidak ada dalam penyelan-penyelan. Maka kalau tidak salah, bukan hanya lorok. 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 Seruan serupa memang makin santer diteriakan masyarakat. Menyusul putusan makamah agung yang membatalkan hukuman mati dengan alasan menghormati HAM. Namun dirasa melukai rasa keadilan masyarakat. Tim Liputan Trans 7